Paling bawah, itu negara kita Bapak-Ibu. Kalau kita bicara dari yang ada, maka studi dari Gotmansah di 2022 memproyeksikan Indonesia mencapai posisi 4. Maka lihat gambarnya dia naik. Maka kalau kita lihat Amerika 2050 turun, 2075 turun, kita akan naik. Kita akan naik. Kenaikan itu mementuhnya apa? Sekarang, 13 tahun ke depan, ketika kita punya bonus demografi dan ketika kita bisa mengerjakan sendiri. Fondasi yang kuat Pak Jokowi sudah lakukan. Tinggal siapa yang akan mempereskan. Kurang itu harus segera. Kita kasih susu, kita kasih makanan dan sebagainya. Untuk itu kita butuh kemampuan keuangan yang kuat. Jadi, sudah sekalian, strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Jokowi Dodo sudah benar. Dan saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini. Dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, jelas. Kemarin pas acara Apexi, itu keren banget ya. Bisa ada Ganjar, bisa ada Prabowo, dan sama Anis dalam satu frame. Itu asli kelihatan gimana gitu. Maksudnya ini kelihatan adalah perbedaan kualitas masing-masing kandidatnya. Terutama Prabowo sama Anis. Kalau Prabowo, lebih ke jawaban yang ala kadarnya. Yang penting, jatah durasinya cepat habis. Biar bisa langsung gantian dengan kandidat yang lain. Nah, kalau Anis, seperti biasa, ditanya A, jawabannya B. Ditanya B, jawabannya C. Ntar diputerin lagi ke A. Dan yang denger pun ikutan diajak gila itu. Kalau Ganjar ngomong, itu kelihatan yang paling santuy di antara para kandidat yang lain. Dia itu berani pasang badan dan berani tanggung jawab atas apa yang terjadi di tempatnya yang dipimpin dia. Ketika Ganjar bicara soal wadas, misalnya, dia nggak ngeles. Kalau sampai saat ini, dia masih dibuli soal wadas, dalam kesempatan ini, Ganjar negesin. Kalau urusan wadas, udah selesai. Udah teratasi. Koordinator masyarakat di sana udah menerima ganti untung sebesar 11 miliar. Terus kenapa masih ada aja yang ngebuli Ganjar soal wadas? Ya itulah kalau orang yang salah pergaulan. Disuruh bergaul sama manusia, dia malah bergaul sama Dedemit Gurun. Jadinya yang ngaco lah gitu. Kita ke Prabowo sekarang. Prabowo ini kelihatannya nggak menguasai permasalahan bangsa ini dan kerjanya itu cuma dompleng Jokowi dan setiap pemaparannya ketika ditanya oleh Wali Kotame dan Bubi Nasution, dia kan nanya tentang hal yang berkaitan dengan pengembangan bisnis dan UMKM. Prabowo kelihatan banget bingungnya dan linglungnya dan waktu ngejawab itu kayak jadi saat ngejawab pertanyaannya itu jawabannya juga ngambang. Nggak tahu ngejawab apa. Yang pasti nggak ada jawaban konkret. Dan untungnya, untungnya loh, saat ini meja yang di depan Prabowo nggak dipukul-pukul. Jadi aman dari penganiayaan. Jadi, Prabowo kali ini bisa menghormati hak asasi meja. Lanjut ke Anis. Lanjut ya, sekarang lanjut ke Anis. Penampilan Anis di acara itu seperti biasa. Omongannya tuh luar biasa dah, ngebingungin. Terus, dirangkai jadi kata-kata yang indah, yang emang udah itu, emang udah skillnya dia. Kalau dia bicara kesenjangan sosial yang dia temukan di Jakarta, pada saat dia keliling buat kampanye gitu, waktu maju di Pilkada DKI 2017 kemarin, dia bilang, kesenjangan sosial dan kemiskinan ekstrim di Jakarta. Dia bilang, tata ruang Jakarta itu nggak direncanakan dengan visi-misi tata kota yang baik. Dia itu mabuk atau gimana sih? Dia bisa mengidentifikasi masalah, tapi dia nggak bisa ngasih solusinya. Anis bilang menemukan banyak masalah di Jakarta. Nes, itu kan elu gubernurnya. Gubernur Jakarta kan elu. Elu ngomongin masalah yang elu bikin sendiri. Gini loh, kalau bicara soal masalah, tolong, tolong, tolong banget. Bicara soal solusi yang pernah dikerjain waktu menjabat. Anda tahu masalahnya, tapi pas ngejabat, nggak ada hasil apa-apa, dan nggak bikin apapun, dan nggak berbuat apapun. Terus sekarang Anda mengkritik, hasil kerja Anda sendiri. Ampun, danis. Gua kalau bicara soal ketimpangan sosial, oke. Terus dia ngapain aja? Janjinya, dulu itu 200 ribu lapangan kerja. 200 ribu lapangan kerja baru gimana? Janji rumah DP 0% gimana? Janji busuk semua kan itu? Kalau Anis menepati janjinya, kesenjangan sosial di Jakarta pasti berkurang jauh. Belum lagi janji ngebuka ratusan ribu lapangan kerja baru. Jangan bicara soal ketimpangan sosial, tapi sebagai kepala daerah, nggak berbuat apa-apa. Dikasih duit sama pemerintah pusat, untuk memperbaiki ekonomi, malah bikin stadion, yang nggak beres juga. Anis ini ternyata lebih lucu dari pelawak. Pelawak yang paling lucu pun kalah sama dia. Dia mengkritik Jakarta waktu dia jadi gubernur, dia nggak bikin apa-apa. Terus waktu dia nggak jadi gubernur, dia ngomong lagi hal yang sama seperti sebelum dia menjabat di Jakarta. Konsep Anda gimana sih, Pak? Terus ada lagi nih, Anis bicara soal ketimpangan ekonomi, tapi menggunakan ilustrasi lampu listrik di malam hari. Dia bilang, kalau kota tidak banyak lampu menyala, berarti daerah itu timpang ekonominya. Ini lebih aneh lagi. Dan lebih ngebingungin lagi, apa hubungannya nyala lampu sama ketimpangan ekonomi? Kalau di tengah hutan, atau emang di wilayah yang penduduknya sangat sedikit, itu gimana? Apakah di tengah hutan harus dikasih lampu juga? Lampu buat siapa? Buat uler, buat singa, buat kandal. Makin, lo makin gak nyambung aja nih. Pak Anis, gini ya, di Pulau Jawa itu terang karena penduduknya banyak. Kalau di Indonesia Timur, itu gelap, karena penduduknya lebih sedikit dari Pulau Jawa. Gak ada hubungannya sama ketimpangan sosial. Pak Jokowi, itu udah ngebuat listrik bisa dinikmatin di 90% lebih wilayah Indonesia. Terus, pas ditanya soal IKN, dia juga menjawabnya kemana-mana dan gak berani jawab. Misalkan gitu, kayak, Nis, lu lanjutin IKN gak? Iya, ngomong, iya gitu. Jangan, gelinding-gelinding, kagak jelas. Udah gak Pak? Semakin Anda banyak bicara, makin banyak kelanturnya. Ntar-ntar, udah aus gue. Acara APEXI yang seharusnya meninggalkan banyak gagasan cemerlang yang membuat bau wangi, jadi, baunya agak sedikit apek. Karena kelakuan dari dua orang kandidat calon presiden kita, terutama, ya, Anis Baswedan. Ayo, teman-teman, ntar-ntar. Kabarnya nih ya, setelah sesinya selesai, Anis nyari Prabowo loh. Cuma waktu itu, Prabowo belum nyampe di tempat acara. Males juga kayaknya si Prabowo ketemu Anis. Terus, Anis nyari Prabowo buat apa? Apa mungkin mau bilang, Pak, maaf saya menghianati Bapak. Oh iya. Pak, maaf saya izin menghianati Bapak. Jadi, di acara Apeksi ini, penilaian gue Ganjar Santuy, konkret dan to the point. Prabowo linglung dan Anis sukses bikin orang jadi gila. Jadi, silahkan kalian pilih mau pemimpin yang seperti apa untuk Indonesia ke depannya. Kalau gue sih, kalau gue masih waras ya, jadi gue dukung yang waras-waras aja. Oke? APELO! PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton